Bahkan anak-anak sekolah, dulu waktu saya masih muda sama Lengger tuh, hmm, kain Lengger Hmm, gitu, ibaratnya nyong dua perlindungan yang jendengan kak Sembranakarun nyong sih nyong gari telepon wong pol sekbe nyong langsung tak kondrinnya wangi Nama saya Sri Winarti dan sering dipanggil Mak Wiwin kegiatan saya dari dulu adalah menekuni di bidang kesenian yaitu seni Lengger dan kebetulan sampai sekarang Alhamdulillah masih di bidang Lengger saya mulai latihan itu dari kelas 2 SD dan kebetulan bapak saya juga dulu Lengger dan Lengger Lanang gitu terus dari kelas 2 SD itu saya sudah suka ikut bapak joget gitu terus diajak sekalian sama almarhum Mbah Hadi Suwarno yang pendiri Pak Depokan Gianti khusus buat Lengger dulu terus saya diajak Mbah Hadi suruh latihan dan saya Alhamdulillah ya memang nomor 1 itu didasari dari suka dan hobi dulu motivasi saya setelah dari kecil latihan-latihan dan sampai kelas 5 kalau nggak salah itu sudah pintas ke Taman Mini kebetulan dulu dari Dinas Kebudayaan saya sudah pintas kelas 5 SD kalau nggak salah dari situ awal-awalnya terus latihan Lengger dulu kan latihannya kan masih kalau Mbah Hadi itu diajak latihannya suntuloyo ngebeng suntuloyo gitu terus habis itu saya latihan Lengger dan SMP mulai sudah bisa ngelengger itu kok ada yang nanggap gitu dulu SD juga ada acara apa ya ada Agustusan lah istilahnya Agustusan di bangunan anak-anak SD yang joget terus saya disuruh kesana dan ternyata pulang itu saya dikasih uang saku kan seneng terus jadi SMP kesini kesini memang apa ya selain hobi selain suka gitu Alhamdulillah juga bisa menghasilkan ekonomi suka duganya itu dulu waktu masih ibaratnya masih muda gitu setelah laris gitu lah ibaratnya dulu kan sudah pernah laris kalau prihatin itu dulu kan berangkat yang zaman dulu kan masih pakai piterumak itu masih pakai sentir nanti kalau habis ngelengger pulang malam itu pulang pagi sininya hitam itu ya dulu kan juga belum ada sound system cuma pakainya itu pakai corong itu membran itu terus micnya itu digantung di atas lenggernya yang joget kalau lenggernya bisa nyinden ya udah ngelenggernya di bawah itu mic aja sambil joget sambil nyinden gitu tapi kalau nggak bisa nyinden ya joget aja terus nah dulu kan kalau mau berangkat kan berjalan kaki nah setelah ada lenggernya perempuan kan apa kalau dijemput pakai motor gitu istilahikan mungkin kalau pandangan masyarakat itu non seu namanya itu memang agak kurang menyenangkan gitu lah bahkan anak-anak sekolah dulu waktu saya masih muda sama lengger tuh kain lengger gitu ibaratnya kalau orang jawa bilang tuh minyak gitu lah tapi saya nggak pernah hiraukan itu dan dari hasil ngelengger itu sendiri dari tahun ke tahun Alhamdulillah saya bisa menyekulahkan adik saya di SMKI bisa membantu orang tua dan apa semenjak saya nikah punya anak masih ngelengger tetep masih ngelengger dan saya teruskan jadi pria semanten gitu Alhamdulillah juga bisa menyekulahkan anak saya sampai selesai kuliah dan bisa punya gubuk inilah sendiri dari dari hasil itu Mbak Alhamdulillah ini gini ceritanya saya nggak mau menceritakan orang lain memang terjadi pada diri saya sendiri ceritanya gini saya berangkat ke daerah kejamatan Saburan tapi desanya itu kalau nggak salah Mbatursari atau pokoknya daerah atas sana daerah gunung terus saya pulangnya kan saya kan itu yang ngundang kan orang Wonosari terus saya bareng bareng terus pulangnya juga malamnya kan bareng kebetulan saya pagi kayaknya ada jadwal rias terus dia itu kan bawa mobil bawa mobil saya berdua sama siapa dulu lupa tapi bawa mobil saya duduk di depan dan saya sama dia juga kenal gitu sudah seperti keluarga tapi di perjalanan itu kok lewat jalannya kok lewat sini kebetulan saya kan paham sama jalan yang arah kali kajar naik itu kan ada yang pindes-pindesan itu nah terus dia itu belok lupa kok mandat di negara ini ada papan mbaknya nggak lihat sedikit terus sisi nguna mbaknya kan itu ibaratnya itu talang ibaratnya apa ngawai rezeki karu sampean sisi ngak nyaluk imbal balik karu sampean gitu terus saya kan jeninya kalau surah gendah-gendah lah mbak berdebar-debar gitu gitu surah gendah pikirannya harus elek gitu gitu ya maksudnya lah maksudnya ya sampean yang ngerti dewek lah wong nyawa sisi ngawai rezeki ya nyong pahaya gak nyaluk nyaluk imbalan karu sampean lah kok jenengan tegelan temen mas nyong nak jenengan gak tegel karu nyong orang masalah nyong nangkini sih kita melayu nyong sedulur nang kewengen ana gitu saya kan bilang gitu terus dia masih tetep masih bicara terus tapi sisi nguna mas non sewu nyenengan memang gak nyaluk ganti bensin nyaluk pira nyeng non sewu jenengan gak sembrana karu nyong nyong orang nana wadine mas nyong akeh balane sementara nyong ditilenggar pun nyong karu wong dinas kebudayaan nyong dilindungi nyong duwe perlindungan nyeng jenengan kak sembrana karu nyong siki nyong gari telepon wong pol sekwek nyong langsung takkan rini wangi gitu terus dia gak berani kalau itu sih penghargaan alhamdulillah banyak dari dari mas wakit juga udah pernah dari hari tari junia banyak sih pihak hamba cementar kementerian udah ada terus dari UNES juga udah ada dan kebetulan saya juga ini ikut harbi melati kan yang himpunan prias wono sopo saya juga ikut dan alhamdulillah juga bukannya saya sombong sih saya ikut pengurus gitu dan inspirasi mau jadi prias memang saya belajar ke bunda tegok itu mintanya itu begini dok bunda kalau pengen latihan nyanggul gitu dok pengen latihan nyanggul belum belum pengen ke apa rias mantan gitu soalnya dulu kan saya udah pernah jadi model kebetulan sama tetangga di kiyanti dulu mau jadi prias gitu dan saya jadi model terus itu yang belajar itu meninggal terus saya itu lama-lama-lama penyontak latihan ya gitu terus udah gitu bunda tegok mbak mbak latihan ini si san jadi prias pengantin aja nanti belajar sanggul cengkorongan sampean kan udah tahu gitulah ibaratnya terus Alhamdulillah saya belajar zaman dulu itu masih 300 ribu sepaket solo putri dulu dan setelah latihan ada job saya terima berani gitu alat itu masih pinjem bunda dan bunda kalau sekarang juga dapat job ya yang megang suruh saya yang megang gitu pesan saya kepada anak-anak anak-anakku sekalian dan buat temen-temen yang menjadi lengger dengan harus tetap waspada hati-hati apabila pulang malam apabila berangkat berhati-hati intinya berhati-hati di perjalanan berhati-hati dalam pergaulan dan apa harus tetap semangat untuk memajukan kesenian Wonosobo jadilah lengger yang profesional lengger yang tahu etitut etika tentang berkesenian baik di panggung ataupun dalam pergaulan di luar panggung dan jangan lupa kita tetap percaya kepada Allah kita akan kembali terima kasih 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 terima kasih